Hai manten, tau gak sih kalau nuklir jika digunakan untuk tujuan damai banyak loh manfaatnya. Tapi nuklir itu apa ya sebenarnya? Yuk kupas tutas tentang nuklir di episode kedua paten, kupas bapeten. Nah kali ini kita akan berbincang langsung dengan Ibu Fatima Zahrawati atau yang biasa dipanggil Ibu Ema, selaku pengawas radiasi muda. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Iren. Ibu, nuklir ini kan sekarang menjadi topik yang menarik ya Ibu ya di Indonesia. Nah nuklir itu sebenarnya apa sih Ibu? Dan sumbernya itu dari mana? Oke, kalau bicara nuklir kita itu bicara suatu energi yang tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita rasakan. Nah energinya ini berasal dari atom yang tidak stabil atau lebih spesifiknya inti atom. Karena atom yang tidak stabil tersebut, makanya dia menghasilkan suatu energi yang kita sebut energi radiasi pengion. Nah sumbernya itu dari mana sih? Sumbernya itu ada tiga secara krisis besar. Pertama adalah dari alat yang high voltage mesin, mesin yang voltase tinggi, yang dia diciptakan bisa menghasilkan suatu sinar yang dulu ditemukan oleh Röntgen, yang dia sebut X-ray. Nah itu mesin X-ray, itu salah satu sumbernya. Yang kedua itu adalah zat radioaktif. Zat radioaktif ini adalah zat yang secara alami ada di alam, yang tidak stabil tadi ya tomnya, dan juga bisa zat itu dibuat oleh manusia gitu, man-made. Yang ketiga itu adalah kosmik X-ray yang berasal dari outer space, yang secara alami ada di alam gitu. Oke, nah tadi ada radiasi pengion ya Bu ya. Nah apa bedanya radiasi pengion dengan radiasi lainnya? Oke, radiasi pengion, dia disebut pengion, berarti dia bisa mengionisasi materi yang dilalunya. Jadi kalau dibandingkan dengan energi radiasi yang biasa, dia energinya lebih tinggi. Oke Bu, masuk ke energi nuklir. Di Indonesia itu nuklir sudah dimanfaatkan untuk apa saja Bu? Di Indonesia itu nuklir sudah dimanfaatkan untuk, yang pasti untuk tujuan damai ya, itu kita menggunakannya di bidang kesehatan, industri, penelitian, ya industri dan penelitian gitu. Kalau untuk kesehatan itu yang paling dekat dengan masyarakat luas, yaitu yang ada di rumah sakit, yang rata-rata mungkin semuanya sudah pernah dapat paparan radiasi dari X-ray ya, menggunakan X-ray untuk medical check-up biasanya, atau juga untuk radioterapi, untuk pengobatan kanker di rumah sakit. Kalau di industri itu biasanya digunakan di berbagai industri dengan tujuannya biasanya untuk gauging, alat ukur, biasanya ngukur kertas, bagaimana bisa stabil ketebalannya. Nah, kemudian juga kalau di industri ada industri radiografi industri. Radiografi industri ini menggunakan teknologi nuklir, jadi dia itu mengambil citra, sama prinsipnya dengan X-ray, mengambil citra benda seperti pipa, jadi ingin tahu nih pipanya itu kualitasnya masih bagus, ada retak atau tidak tanpa perlu melihat langsung. Nah, kalau untuk yang satu lagi itu waylogging, yaitu untuk mendeteksi, digunakan dalam pengoboran, mendeteksi struktur dari permukaan bumi, atau kedalaman bumi yang ada di dalam struktur tanah di dalam bumi. Yang terakhir itu untuk penelitian, dan kita itu untuk penelitian itu ada di BRIN, kita punya tiga research reactor, research reactor berarti reactor untuk penelitian, ada tiga, ada di Serpong, ada di Bandung, dan ada di Yogyakarta. Dari semua nuklir yang digunakan ini, ada limbahnya nggak sih?